Assalamualaikum anak-anak Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi simetri putar Perhatikan video berikut ini ya Tujuan pembelajarannya adalah Anak-anak kita akan belajar mengenai simetri putar pada bangun datar Apa syaratnya? Yaitu yang pertama memiliki sebuah titik pusat Lalu disebut memiliki simetri putar Jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal dua kali Yang ketiga disebut tidak memiliki simetri putar Jika hanya dapat diputar satu kali putaran penuh Atau bisa disebut simetri putar tingkat satu Nah anak-anak Mari perhatikan contoh berikut ini Kita mulai yang pertama dari bangun datar persegi panjang Berapa simetri putarnya ya Kita perhatikan Satu Dua Persegi panjang memiliki dua simetri putar Atau dua kali putar Contoh berikutnya segitiga sama sisi Satu Dua Tiga Maka segitiga sama sisi memiliki Tiga kali simetri putar Atau tiga kali putar Lalu belah ketupat Satu kali putar Dua kali putar Maka memiliki dua simetri putar Lalu lingkaran Linkkaran ini memiliki simetri putar Tak terhingga Contoh berikutnya segitiga sama kaki Berapa kira-kira simetri putarnya Perhatikan Ia Segitiga sama kaki Tidak memiliki simetri putar Atau bisa disebut tingkat satu Jajar genjang Jajar genjang memiliki Dua simetri putar Segi lima sama sisi Segi lima sama sisi Memiliki Lima simetri putar Contoh selanjutnya Segi enam sama sisi Segi enam sama sisi Memiliki Berapa Ayo Perhatikan Gambarnya Ia Memiliki Enam simetri putar Contoh berikutnya Layang-layang Layang-layang Tidak memiliki simetri putar Atau bisa disebut simetri putar tingkat satu Contoh berikutnya Trapezium sama kaki Trapezium sama kaki Juga tidak memiliki simetri putar Atau bisa disebut simetri putar tingkat satu Lalu persegi Persegi memiliki Empat simetri putar Nah, anak-anak Sekian penjelasan dari buku guru Semoga kalian paham ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih